Halo guys, ketemu lagi sama aku Christine di Kipo Kipo channel Halo teman-teman, jadi ini konten favorit aku Pernah selain aku bisa kasih unjuk kalian Aku juga bisa banja-banja yang aku suka Dan buat kalian yang kepo-kepo sama baju online Kalian boleh mampir dulu dan nonton sampai habis Siapa tau pakaian ini cocok buat kalian Oke, jadi Shopee Haul kali ini masih di tema favorit aku Aku belum bikin yang Shopee Haul 50 ribuan atau Shopee Haul di bawah 50 ribu Ini harganya bermacam rupa Ini jadi rata-rata yang menurut aku suka Oke, jadi kalian nonton dulu sampai habis Karena aku bakalan kasih tau ada size apa Terus ada warna apa Terus bahannya gimana Terus aku juga bakalan tunjukin Aku bakalan pake bisa bagus atau enggak Sesuai sama yang di foto Terus perlu kalian tau kalau berat aku 58 kilo Dan tinggi aku 160 cm Oke, langsung aja ke baju yang pertama Jadi baju yang pertama itu simple banget ya guys Kalian bisa lihat di layar ini baju yang waktu aku beli Terus ini ada warna apa aja Banyak banget warna yang manis-manis Dan sebenernya aku masih mencet yang purple Kayaknya aku bakalan kesemani Terus sama harganya ini guys Dan yang aku beli ini ukurannya XL Sebenernya makanya itu resiko kalau kita beli baju online Jadi kadang size itu enggak bisa menentuin Atau kadang juga size itu enggak sesuai sama size kita Jadi semua ukuran itu enggak bisa disamain sama Misalnya aku beli XL terus semua batu yang aku beli itu XL enggak Karena semua itu size itu beda-beda Bahkan aku ada yang belinya M Bahkan aku ada yang belinya L Kadang malah ada yang XL ternyata masih sempit Nah ini dia manfaatnya konten aku Jadi kalian bisa bayangin pas aku pakai Juga kalian bisa tahu Kalau berat kalian sama kayak aku 58 Kalian itu udah tepat enggak pilih size ini Yang penting kalau kalian suka banget beli baju online Kalian harus sediain itu tali ukuran Jadi kalian bisa ngukur lebar dada kalian Lebar pinggang Jadi bisa sesuai sama yang ukurannya apa Oke jadi ini badian yang pertama Dia bahannya bagus Walaupun yang warnanya putih kayak keren gitu Tapi dia enggak nembus Karena memang enggak terlalu tipis Tapi ini bakal pakenya pasti nyaman banget Terus untuk bahan dia sedikit lebih elastis ya Agar-agar melar Ini penampakannya Nanti kalian lihat aja contoh kalau udah aku pakai Langsung aja ke baju yang kedua Jadi lehernya krop kayak gini Kopak gitu Bajunya ngegantung Tangannya kopi gini Modelnya bunga-bunga Kalau untuk bahan ini Enggak kayak bahan yang pertama Ini tuh bahannya enggak melar Kayaknya bahannya juga enggak nyerup kelimat Cuma enggak jelek-kelimat sih Kalau untuk model nanti kalian bisa langsung lihat Pas aku pakai Kalau gambar contohnya kalian bisa lihat di sini Di layar itu Contoh dan warna dan harganya Kalau kalian penasaran Jangan di skip ya Nanti aku coba Langsung aja ke baju yang kedua Baju ketiga ini mirip juga Karena ini kayaknya memang favorit aku ya model-model ini Cuma kalau ini aku belum punya sih Oke jadi Oke jadi ini dia yang ketiga Yang ketiga warna kuning Kayaknya kemarin aku enggak ada beli warna kuning Dia modelnya krop sama kotak gini Tapi rada-rada V Oke ada ikutan gitu di tengahnya Untuk bahan sama kayak yang pertama Dia jadi kayak kerut-kerut-kerut gitu Jadi kayak Kayak jeruk gitu ya Dia kayak kerut Kemudian tangannya itu juga model post gitu Ngembung Ini model ngembung Kalian bisa lihat contohnya di layar Terus ada warna apa aja Ukuran sama harganya Udah aku tulis di depan Jadi modelnya kayak gini Ini juga kayaknya sedikit ngegantung deh Cuma nanti Kalau kalian penasaran gimana Kalau sudah dipakai bagus apa enggak Nanti kalian lihat aja Oke guys jadi yang keempat ini Salah satu favorit aku Waktu aku lihat Aku udah jatuh cinta pada pandangan pertama lah Tapi nanti kita lihat bagus apa enggak Jadi ini dia Kalian bisa lihat Contoh di layar aku gitu Manis banget Jadi ini lengannya panjang Unik juga Menurut aku ini unik banget sih bentuknya Jadi dia Dia di bagian sini Dia kayak ada lipetan kerang gitu Cuma kalau dipakai Lebar ini kayak crop gitu ya Terus tangannya sedikit-sedikit Sedikit post gitu Motifnya kotak-kotak Kalau untuk bahan tetap ini bagus Menurut aku Nggak panas Terus nggak tebal Nggak tepis gitu Tangannya kayak Kayaknya post gitu ya Cuma ujungnya juga bisa diikat gini Ini sih Kayaknya sih buce sih dipakainya Warnanya juga manis-manis guys Kalau ini kan warna pink Walaupun ini tuh kayak pink coklatan gitu Terus ada warna hijau Ada warna putihnya Putihnya juga kayaknya bagus Tengah te Jadi nanti kita lihat aja Bagus apa enggak Kalau sudah dipakai Oh iya guys Kalau aku lupa kasih tau Ukuran yang aku pakai itu Kalian perhatiin ya Itu di layar Pasti aku udah tulis lengkap ukurannya Kalau ini ukuran yang aku beli itu L Ini ukuran L Oke langsung lanjut aja ke Baju kelima Nanti kalian lihat aja Contoh yang aku pakai Jadi nonton sampai habis oke Baju yang kelima ini mirip-mirip lagi Sama yang teman-kemarin Oke Model seperti ini lagi Aduh Suka banget sih Baju kayak gini Emang lagi model sih Terus kelihatannya emang cute Kalau pakai baju ini Jadi ini modelnya kayak gini Puffy juga Krop juga tuh Mirip cuma kayak beda-beda motif dong ya Sama yang ini tuh Cuma kayak beda motif Tapi gak tau deh Bagus apa enggak Aku punya piring sih Ini kayaknya agak-agak ngetet sama aku deh Ini ukurannya Aku lupa guys ini ukurannya aku beli apa Nanti aku tulis di layar ya Sama contoh yang aku beli itu Sama handanya Kalian tinggal lihat aja Pas aku pakai bagus apa enggak Kalau untuk bahan ini Sama bahannya kayak bahan Bahan yang baju yang ini Jadi dia kayaknya gak nyetrim Tapi Tapi gak jelek-jelek banget Tahannya Cuma dia gak bisa melalui tuh Oke Udah semuanya Jadi ada 5 baju Oke sekarang ini penentuan Penentuan Kalau dipakai itu bagus apa enggak Cocok enggak ukurannya Kalian lihat sendiri Jadi langsung aja kita coba Cius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton